Intro Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul dengan keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah yang telah diberikan kepada kalian Apa rahmat, apa karunia Allah yang telah diberikan kepada kalian Di dalam kitab tafsir ma'alimu tanzir karangan alimah mabawi Dan di dalam kitab tafsir jami'ul bayan karangan imam ibn jarid al-qabari Dijelaskan Bahwasannya fadlullah pada ayat tersebut artinya Al-Quran Sedangkan Sayyidina Abbas mengatakan Fadlullah pada ayat tersebut artinya ilmu Wabirrahmati Allah telah menurunkan rahmat kepada kalian Apa rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Maka atas karunia dan rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita Fariaf rohu bergembiralah kalian Bersenang-senanglah kalian Makanya ada diadakan maulid itu Itu tanda bukti kegembiraan kita Atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW Tapi sekarang ini banyak yang menyebutkan bahwa maulid ini minta'ah Nah kalau kita melihat luarnya Kalau kita melihat kasihnya Iya maulid ini minta'ah Kenapa? Karena yang pertama dan memuliakan kelahiran Nabi Bukan para malaikat, bukan para rasul Tapi Allah SWT Cuma cara Allah dan cara kita Apa cara Allah? Allah jadikan sepertiga malam senin Menjadikan saatul hijabah Mengapa Allah jadikan malam senin menjadi saatul hijabah? Padahal Allah mampu Allah bisa menjadikan malam-malam yang lain menjadi saatul hijabah Untuk memuliakan dan mengagumkan kelahiran Nabi Muhammad SAW Kita jangan memandang judul atau luarnya Tapi pandanglah isi di dalam maulid tersebut apa Membaca Al-Quran Apakah itu sesuatu yang bintah? Tidak Lalu membaca salawat Apakah itu sesuatu yang bintah? Tidak Di dalam kitab Sohibul Ibar Garangan Alimak Ibn Haji Adalah sekalani Bila kita membaca salawat Nanti salawat kita itu dibawa oleh malaikat Jibril ke depan kuburnya Nabi Muhammad SAW Kata malaikat Jibril Ya Rasulullah Umatmu telah membaca salawat kepadamu Apa jawabnya Nabi Muhammad? Berikan salawat umatku ini menghadap Allah SWT Di bawah kamu punya salawat menghadap Allah SWT Ya Allah Hambamu telah membaca salawat kepada kekasih Muhammad Apa kata Allah? Akan aku jadikan dari satu huruf salawat tersebut Dan akan aku ciptakan 360 malaikat Misalnya kita membaca salawat Ya Rabi sali'ala Muhammad Ya satu huruf Alif satu huruf Roh satu huruf Bah satu huruf Ya satu huruf Ya Rabi lima huruf Akan aku jadikan dari satu huruf salawat tersebut Dan akan aku ciptakan 360 malaikat Setiap malaikat memiliki 360 kepala Setiap kepala memiliki 360 wajah Setiap wajah memiliki 360 mulut Setiap mulut memiliki 360 lidah Para malaikat tersebut akan memohon Ampun atas dosa-dosa telah Atas dosa-dosa yang telah kalian berkuat Para malaikat tersebut tidak akan berhenti memohon Ampun kepada Allah Sebelum Allah mengampuni dosa-dosa kalian Makanya dawamkan bagi kalian Untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Itu yang kedua Lalu yang ketiga Di dalam maulid itu berkumpul dengan para alif ulama Duduk dengan orang-orang soleh Apakah itu sesuatu yang minta? Tidak Nabi pernah berkata Manjala sahaliman Barang siapa yang duduk dengan para alif ulama Duduk dengan orang-orang soleh Pakaanama jala sahib di dunia Seakan-akan dia sedang duduk bersamaku di dunia Lemah sopa aliman Barang siapa yang mencium tangan para alif ulama Mencium tangan yang guru-guru agama Pakaanama sopa ali Seakan-akan dia sedang mencium tanganku Di dalam kitab ta'ajul arish Karaman al-imam al-habib Ali bin Hussein al-Abbos Di dalam kitabnya beliau menceritakan Bahwasannya dulu Di India Ada seorang wali besar Namanya Habib Muhammad Mauladag al-Abbos Ini Habib wali majiduk Tidurnya di hutan Di atas pohon Tiap hari Banyak umat Hindu yang ingin berjumpa dengan Habib Muhammad Karena Raja Hindu ini mulai khawatir Karena makin-hari makin banyak umatnya yang masuk Islam Dan tak ingin Raja Hindu menghampiri Habib Muhammad Ya Habib Tolong berhenti kamu membuat umat saya menjadi Islam Kalau kamu tidak berhenti Besok saya akan kesini Saya akan meratakan ini hutan dengan tanah Apa jawab Habib Muhammad? Silahkan Wahai Raja Kamu besok kesini meratakan ini hutan dengan tanah Akhirnya benar Besok tersebut membawa pasukan gajah yang banyak Habib Muhammad Memerintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan Untuk melawan pasukan tersebut Atas izin Allah Nyamuk-nyamuknya yang diperintahkan Habib Muhammad Dapat mengalahkan pasukan gajah tersebut Ya ini Bukan seberapa besar kekuatan yang kamu miliki Bukan seberapa banyak pasukan yang kamu miliki Tapi kepada siapa kamu berpihak Kalau kamu berpihak kepada Allah Berpihak kepada kebenaran Walaupun kamu lemah Walaupun kamu sendiri Walaupun kamu tidak punya apa-apa Kamu akan ditolong dengan yang maha kuat Yaitu Allah SWT Akhirnya Ketika dibakar padahal seluruh tubuhnya sudah hancur Mulut dan tangannya tidak bisa Lalu jawab Habib Muhammad Iya Karena setiap hari Jum'an Raja selalu mencium tangan saya Sedangkan tangan saya Setiap harinya selalu mencium tangan baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi isti yang ada di dalam maulid ini Yang ada di dalam maulid ini sama sekali tidak bina Jadi maulid ini anggakan gini Menutup aurat hukumnya apa? Wajib Sedangkan membeli baju Hukumnya mubah Karena baju ini bisa menutupi aurat kita Karena menutup aurat kita ini wajib Maka membeli baju hukumnya berubah menjadi wajib Karena bisa menutupi aurat kita Begitupun maulid Bahwa acara maulid ini bisa mendorongkan kita Untuk membaca sholawat Mendorong kita untuk sholat Maka maulid ini berubah menjadi wajib Karena bisa mendorongkan kita punya sholat Hanya itu yang saya dapat sampaikan Mudah-mudahan Terima kasih Dan kita bisa mengambil pelajaran Amin Ya Allah Wassalamualaikum Terima kasih